PEMPROF Jawa Barat membatalkan PPKM Level 3 di perayaan Natal dan Tahun Baru, namun pemerintahan Provinsi Jawa Barat tetap akan melakukan sejumlah pengetatan guna mencegah lonjakan penyebaran virus COVID-19. Salah satunya dengan pemeriksaan surat bebas COVID-19 bagi pelaku perjalanan luar daerah yang akan masuk ke wilayah Jabar serta menerapkan ganjil genap kendaraan. Kemudian pihaknya juga membuat sejumlah aturan pada saat Nataru nanti, diantaranya larangan melakukan perayaan pergantian tahun secara publik dan masal di hotel-hotel, gedung-gedung, tempat-tempat outdoor. Larangan itu juga berlaku untuk konvoy di malam Tahun Baru. Kebijakan yang ketiga adalah kapasitas tempat-tempat wisata dibatasi maksimal 75% dan penggunaan aplikasi peduli lindungi wajib diterapkan. Soal peduli lindungi, Ridwan Kamil mengakui masih perlu ada pembendahan. Tahun Baru tidak ada PPKM level 3 yang sudah ditutuskan oleh pemerintah pusat akan diserahkan pada level kewaspadaan sesuai faktual di daerah masing-masing. Saya sampaikan bahwa dengan tidak ada PPKM level 3 tidak mengurangi rencana pengangkatan dalam mengurangi potensi penyebaran COVID-19. Jadi kesimpulan kedua adalah kami melarang adanya perayaan pergantian tahun secara publik dan masal di hotel-hotel, di gedung-gedung, di tempat-tempat outdoor, konvoy-konvoy, dan lain sebagainya itu dilarang. Ridwan Kamil mengingimbau agar masyarakat Jabar tidak perlu merayakan tahun baru secara berlebihan tetap di rumah guna mengurangi penyebaran virus COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV